Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengupload proyek kita yang sudah jadi ke dalam hostingan, nah jadi terlebih dahulu kita lihat di folder dari proyek-proyek kita di marketplace ini jadi nanti anda tinggal upload file marketplace.zip ini yang tentunya sudah saya sertakan juga database yang bernama marketplace.skl yang nantinya akan digunakan untuk mengupload ke dalam database di server kita nah kemudian bagaimana cara masuk ke dalam cpanel istilahnya server kita jadi masuk ke dalam nama domain anda.com, garis miring cpanel yang nanti akan tampil seperti ini kemudian ini memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh penyedia hosting pertama kali entah itu misalkan sudah anda ubah passwordnya ataupun belum, silahkan masuk kemudian kita login kemudian akan masuk ke dalam halaman cpanel seperti ini, kurang lebih seperti nantinya kalau tidak salah di cpanel ini ada beberapa template atau tampilan yang sedikit berbeda namun itu tidak jadi masalah yang paling penting adalah ada di bagian file manager, kemudian di mysql database, kemudian juga akan saya bahas di bagian remote mysql untuk meremote database kita melalui aplikasi seperti hdskl ataupun lain-lain sebagainya pertama kali kita masukkan project kita di bagian file manager kamu enggak saya buka di file manager ini nantinya dia akan ditampilkan kalau misalkan anda belum memiliki subdomain apapun biasanya nanti akan ada di bagian public html di bawah ini jadi nantinya anda akan masukkan semua file-file penting anda di public html ini jadi nantinya tinggal anda upload di klik display sini upload nanti dia akan tampil seperti ini tinggal ada geret, geret kesini ataupun anda klik select file ini entah itu terserah anda nanti dia akan melakukan proses penguploadan yang dengan catatan apabila anda ingin memasukkannya dalam satu file yang sudah di kompres seperti ini harap menggunakan format zip untuk bisa diterima di server ataupun nantinya bisa anda konfigurasi sendiri namun biasanya format zip lah yang pertama kali saya default akan diterima untuk bisa di upload ke dalam server nah kemudian apa namanya setelah anda berhasil mengupload nantinya dia akan tampil di public html jadi misalkan file yang ada mikrogy.zip ini tinggal anda klik kanan extract nanti dia akan tampil semua filenya dengan catatan jangan ada satu folder lagi jadi harusnya nanti ketika anda mengexag project ini nanti dia akan mengexag folder marketplace nah nantinya anda harus mengeluarkan semua file ini semua application semua di aset itu harus berada di setelah kita membuka folder public html bukan ketika kita public html masuk lagi ke dalam satu folder yang namanya marketplace kemudian baru diletakkan file dari situ itu tidak benar jadi harus di bawah dari public html ini oke jadi kurang lebih tampilnya kurang lebih tampilnya seperti ini karena sudah saya upload di marketplace nanti akan kurang lebih seperti ini tampilannya kalau misalkan anda sudah mengexag secara benar nah kemudian apalagi yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi database nya nah disini anda masuk kepada myscale database nah anda pertama kali akan disuruh membuat database baru disini terserah anda ingin menambahkan akhiran apa misalkan nama web anda garis miring database ataupun marketplace ataupun yang lainnya kemudian ke database nanti dia akan ditampilkan data-data database data apa saja atau database apa saja yang ada di server kita seperti ini ada microdb, marketplace, dan lain sebagainya nah kemudian setelah itu anda harus menambahkan user baru agar bisa melakukan proses di dalam database nya anda buat juga disini dengan username nya apa kemudian password nya apa ulangi kemudian create user nanti dia akan ditampilkan data user untuk si database nya siapa saja nah kemudian apa namanya setelah kita menyelesaikan ini kita harus menambahkan apa namanya user mana yang boleh masuk ke dalam database jadi ketika misalkan azmi-cola user ini bisa dia masuk kepada azmi-cola db kemudian click it click add nantinya dia akan menampilkan suatu misalkan ini saya hapus di mana ya di user marketplace ini ini saya copy ini saya delete oke saya hapus kemudian saya kembali lagi nah jadi setelah kita karena disini belum ada user baru lagi jadi kita harus menambahkan si apa namanya si database si nama user untuk marker piece nantinya jadi saya kasihkan ini tadi seperti ini saya makan seperti ini kemudian saya masukkan dengan nama apa namanya saya isi sendiri oke kemudian saya ulangi lagi kemudian create user berhasil kemudian tahap selanjutnya adalah kita masukkan si usr marketplace ini ke dalam database nya jadi kita pilih marketplace kemudian masukkan database nya di marketplace ini oke jadi sesuaikan saja nantinya klik add nanti dia akan disuruh memanage privilege atau hak aksesnya ini dicentang saja semua make change supaya dia bisa melakukan semua mua proses untuk di database nah ini sudah diberitahu sudah berhasil jadi kita kembali nah kemudian kita lihat di bagian apa namanya usr marketplace sudah tertera karena sudah kita buat nah kemudian bisa kita lihat di karen database ini kita bisa lihat di marketplace ini user mana yang berhak untuk mengaksesnya itu bisa kita lihat bagian sini nah kemudian setelah kita mengupload memasukkan database database dan memasukkan user baru tahap selanjutnya adalah kita masuk di phpmyadmin di bagian sini nanti kita akan disuruh masuk seperti ini nah setelah kita buat database jadi dia akan otomatis tampil disini nama-nama database nya misalkan di asmi-coli marketplace nanti disini akan tampil database database nah pada awalnya nantinya tidak ada database sama sekali jadi anda harus mengimport nya terlebih dahulu di menu import ini kemudian choose file pilih file yang ada di setelah ekstrakkan marketplace tadi ini yaitu di file marketplace.skl ini nah setelah anda ekstrak nanti setelah anda nanti dia akan menghasilkan 9 tabel seperti ini jadi setelah apa namanya proses ini yang anda lakukan maka project anda sudah bisa online namun dengan catatan anda harus juga mengatur konfigurasi di apa namanya sebentar saya buka dulu di mana di konfig bagian sebentar htlog kemudian markernya sepatu buka dengan detek sediter aja nanti anda harus mengatur bagian konfig ini saya tutup semua dulu di konfig kemudian file konfig.php ganti base url sesuai dengan nama web anda misalkan http 2.2 garis miring dua kali nama web anda .com kemudian itu misalkan entah nanti anda ubah menjadi nama web anda sendiri kemudian di bagian database ini anda juga harus ubah itu di bagian username dan password nya apa kemudian database nya apa username ini didapat dari setelah kita memasukkan user tadi disini misalkan usernya si azmi kule usl markup ini nanti anda masukkan di bagian username kemudian apa namanya password nya masukkan password tadi di bagian mana tadi sebentar password dari yang sudah di bagian pembuatan usl markup melalui melalui proses penambahan disini tadi oke kemudian database nya itu merupakan database yang sudah anda buat di bagian sini tadi misalkan azmi kule markup paste jadi itulah yang harus di anda isi jadi isi username nya kemudian password nya apa kemudian apa namanya database nya apa jadi itu yang harus anda lakukan setelah anda berhasil mengupload file di dalam project kita di file manager kemudian anda sudah menambahkan user dan database baru di myskill database kemudian juga anda harus mengubah atau mengkonfigurasi lagi pada bagian file config di base URL ini kemudian juga anda harus ubah di bagian database nya yaitu di username password dan database kemudian bagaimana cara meremote suatu database kita melalui dari aplikasi IDSKL nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara meremote jadi tidak perlu lagi kita buka PHP MyAmin dari cpanel atau server kita secara browser dari browser jadi kita cukup buka dari IDSKL saja semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima selamat menikmati